Jika kisah yang awal menceritakan tentang kisah buyut latong menikahi gadis yang mempunyai penyakit kulit hingga beliau dikerunai enam orang anak Maka kisah kali ini menceritakan tentang ramalan seorang pengemis terhadap buyut latong dan juga harta karun di kuah pemasan Pernikahan putri petinggi desa pemasan dengan buyut latong ternyata sudah diramal jauh sebelumnya oleh seorang pengemis Ada pun ceritanya sebagai berikut Suatu hari rumah petinggi desa pemasan kedatangan seorang pengemis Kedatangan pengemis ke rumah itu sesungguhnya adalah hal yang biasa terjadi Karena istri petinggi desa pemasan itu memang dikenal sangat dermawan Seperti biasanya begitu ada pengemis Istri petinggi pemasan tersebut langsung naik ke lumbung penyimpanan padi Saat naik Sang pengemis melihat garis telapak kaki istri petinggi pemasan itu Namun pengemis yang satu ini tidak seperti biasanya Pengemis yang satu ini langsung berkata bahwa ia melihat tanda khusus di telapak kaki istri petinggi pemasan itu Menurut pengemis itu ia melihat tanda bahwa ibu petinggi pemasan akan bermenantukan dua orang besar Yang satu berasal dari kalangan kiai atau ulama Yang satunya berasal dari kelompok bajing atau perampok Belakangan ramalan pengemis itu terbukti Petinggi pemasan tersebut memang bermenantukan dua orang besar Yang pertama adalah Boyut Latong Dan yang kedua adalah Boyut Urusda Yang merupakan tokoh perampok Harta Karun di Goa Pemasan Menurut salah satu riwayat sesepuh di Batu Ampar Pemekasan Madura Selain kelebihan ilmu dan karomah Boyut Latong juga memiliki kelebihan yang lain Berupa harta yang melimpah Menurut riwayat itu juga Harta Boyut Latong berupa emas dan permata Yang disimpan di sebuah goa di Pemasan Yang dijaga oleh seekor ular yang sangat besar Goa itu terletak di sebelah kanan Masjid Pemasan Yang dibangun oleh Gaya Haji Romli Daman Huri Gaya Haji Romli Daman Huri Adalah salah satu keturunan Pujuk Latong Generasi keempat Menurut keterangan penduduk Para petani sekitar goa tersebut Sering menemukan emas Dan juga permata Namun ada kejadian Saat petani tersebut membawa pulang emas yang ditemukannya Petani tersebut mendadak sakit Dan akhirnya meninggal dunia Saat meninggal Keluarganya menemukan satu peti emas Di bawah tempat tidurnya Karena takut terjadi apa-apa Keluarganya kemudian mengembalikan ke sekitar goa Anehnya setelah diletakkan di sekitar goa Emas itu langsung hilang Sejak saat itu Tak ada satupun masyarakat yang berani Mengambil emas dan permata di sekitar goa pemasan Pernah ada juga kejadian lain Pada saat pekerja membangun masjid di sebelah kiri goa Saat bekerja Pekerja melihat ular besar bergerak Mengelilingi masjid itu Melihat kejadian tersebut Para petani shock Kaget Hingga terdiam Laksana patung Begitupun para pekerja masjid Untungnya ular tersebut masuk ke dalam goa Menurut Giyah Haji Romli Damanhuri Saat masjid dibangun Ular tersebut keluar bukan untuk menyerang para pekerja Melainkan sekedar melihat Dan pertanda setuju atas pembangunan masjid tersebut Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton